Hai guys, balik lagi di channel Miss You TV Kali ini aku bakal bahas topik yang menurut aku penting banget buat kalian yang suka nonton drama Korea Tapi mungkin udah mulai bosen sama judul-judul yang itu-itu aja Yap, aku bakal kasih rekomendasi drama Korea yang jarang banget dibahas tapi sebenernya kualitasnya gak kalah keren Siap-siap, karena ini bisa jadi tambahin list drama kalian buat ditonton Dan aku jamin, drama-drama ini bakal kasih pengalaman nonton yang beda dari yang biasa kalian tonton So langsung aja kita mulai Oke, drama pertama yang mau aku rekomendasiin adalah The Light in Your Eyes Mungkin buat kalian yang lebih suka drama mainstream judul ini agak asing di telinga Tapi trust me, ini drama punya cerita yang udah cuma bikin bapak tapi juga ngasih pelajaran hidup yang mendalam Drama ini dibintangi sama Han Jimin dan Nam Joo Hyuk Dua aktor yang aktingnya udah gak perlu diragukan lagi Ceritanya tentang seorang cewek yang tiba-tiba jadi tua gara-gara jam misterius Dan dari situ dia mulai belajar soal pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup Aku suka banget gimana drama ini mengangkat tema tentang waktu dengan cara yang unik dan menyentuh hati Kalau kalian suka drama yang bikin mikir sambil nangis drama ini wajib banget masuk list tontonan kalian Selanjutnya ada drama yang judulnya Just Between Lovers Nah, kalau kalian suka drama yang ceritanya tentang healing atau penyembuhan trauma Ini pas banget buat kalian Drama ini emang gak sepopuler drama-drama romes lainnya Tapi kualitas ceritanya gak main-main Dibintangi sama Lee Joon Ho dari 2PM Drama ini nyeritain tentang dua orang yang sama-sama punya luka batin setelah tragedi besar Aku gak bakal spoiler banyak Tapi yang jelas chemistry antara dua tokoh utamanya tuh bener-bener kerasa banget Dan mereka ngebawa cerita yang mengharukan tanpa terkesan lebay Buat kalian yang suka drama dengan sentuhan emosi yang dalam Drama ini harus banget ditonton Ketiga ada Melo Is My Nature Atau juga dikenal dengan The Melodramatic Drama ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari sesuatu yang pres Gak terlalu berat Tapi tetap punya pesan yang meaningful Ceritanya tentang tiga sahabat cewek yang punya masalah masing-masing Tapi tetap saling dukung satu sama lain Drama ini gak cuma fokus di cinta-cintaan aja Tapi juga mengangkat isu-isu kehidupan setelah hari Dengan cara yang kocak dan kadang absurd Tapi tetap relatable Kalau kalian lagi butuh tontonan yang bisa bikin ketawa Tapi juga mikir Drama ini bisa jadi pilihan yang tepat Yang keempat Aku mau rekomendasiin drama yang mungkin gak buat semua orang Tapi pasti ada yang bakal suka banget sama ceritanya Yaitu Secret Love Effect Drama ini sedikit kontroversial Karena nyeritain tentang hubungan terlarang antara seorang wanita dewasa Dengan seorang cowok muda yang jago main piano Dari judulnya aja udah kebayangkan Ini drama punya tema yang berat dan intens Kim Hyie sebagai tokoh utama Bener-bener berhasil membawa karakter wanita yang kompleks ini dengan sangat baik Kalau kalian suka drama yang penuh dengan komplit batin Dan tema yang lebih mature Drama ini bakal jadi tontonan yang menarik Terakhir tapi gak kalah penting ada A Beautiful Man Ini drama medis yang menurut aku underrated banget Padahal ceritanya keren abis Jang Yook disini berperan sebagai seorang dokter Yang kehilangan kemampuan buat merasakan empati Ceritanya ngulik banget tentang gimana dia berusaha memahami pasiennya Sambil berjuang dengan kondisi fisikologisnya sendiri Sayangnya drama ini kurang dapat perhatian yang layak saat tayang Padahal ceritanya gak kalah seru dari drama medis lainnya yang lebih populer Buat kalian yang suka drama yang lebih fokus ke pengembangan karakter Drama ini bisa jadi hidden game yang kalian cari Jadi itu dia drama Korea yang menurut aku jarang banget dibahas Tapi sebenarnya punya cerita yang gak kalah keren dari drama-drama mainstream Buat kalian yang lagi nyari tontonan baru dan beda dari biasanya Aku saranin banget buat coba nonton drama-drama ini Siapa tau kalian bisa nemu hidden game favorit baru Yang bakal bikin kalian ketagihan Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yang juga suka drakor Dan pastinya subscribe channel aku Biar gak ketinggalan rekomendasi drama kalian lainnya Sampai ketemu di video berikutnya guys Annyeong Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman